Jokowi dan politik di Papua Saya ke Olfa, lulus sebagai Putri Indonesia Intelijensia, 2019 Wakil Papua Barat Bagaimana Anda melihat apa yang selama ini selalu banyak dibincangkan, sering terjadi soal pelanggaran HAM di Papua? Pelanggaran HAM itu menurut saya begini ya Mbak, semua orang punya hak-hak asasi manusia ya, hak hidup itu milik semuanya Jadi menurut saya ketika kita ngomong tentang pelanggaran HAM, kita tidak bisa membedakan antara warna kulit mana yang kita bela atau kita teriakan atau kita gaungkan Contoh kemarin yang tentang suster aja, menurut saya itu harus lebih banyak orang yang menggaungkan itu Karena mau dia Papua atau bukan, dia kulit hitam atau rambut kiting atau bukan, dia tetap manusia Jadi kita tidak bisa membedakan hak asasi manusia karena kita adalah satu ras atau kelompok tertentu, tidak bisa Semua manusia tetap manusia, tidak bisa dibandingkan cuma satu, ada yang bilang begini Mbak, cuma satu suster kok yang meninggal Yang tidak lihat yang Papua lainnya banyak yang meninggal Nyawa tetap nyawa, mau satu mau seribu nyawa tetap nyawa, tidak bisa dibegitukan Begitu menurut saya Apakah kemudian selama ini kita punya isu soal pelanggaran HAM di Papua yang belum diselesaikan Apakah itu juga isu yang buat Olfa menjadi PR kita bersama, jadi PR pemerintah pusat Semua, semua dari Sabang sampai Amerika, apalagi pemerintah pusat menurut saya ini perlu untuk diselesaikan bersama Karena sudah terlalu lama ya Mbak, isu ini di diskriminasi, maksudnya rasisme ataupun ini Semua kan berkaitan ya, hak asasi manusia itu kan memanusiakan manusia ya, lebih tepatnya Jadi sebenarnya ini semua jatuh di bawah situ Sampai, saya di Jawa-Jawa aja sampai hari ini saya masih kena rasisme kan Karena orang begitu takut Berarti Anda, putri Indonesia Saya, saya dibilang monyet Mbak, di dalam, apa namanya, di dalam mal Di dalam mal Mbak, dan saya diketawain sama ibu dan anaknya dan bapaknya Saya tegur langsung, saya bilang permisi, ibu anak ibu ngetawain saya Bilang saya monyet, ibu juga ikut ketawa Harusnya ibu edukasikan anak ibu Saya bilang kayak gitu langsung, di tempat Sampai hari ini, begitunya saya masih ada rasisme Karena mungkin banyak banget media Dan banyak banget, bukan cuma media ya Sosial media pun ikut, ini kan Banyak sekali hal-hal yang viral Itu semua yang tidak baik gitu loh Kamu begitu cantik Karena rambut saya kan begini Jadi dia tuh ngetahin rambut saya Tapi saya pikir, emang, saya tanya sama ibunya Dia ngetahuin, anak ibu ngetahuin saya karena rambut saya begini Emang monyet punya rambut kayak gini? Diam kan dia? Ibu, anak ibu, ibu edukasikan Malu sama tas ibu Karena dia tasnya mahal banget, saya tahu Jadi seorang putri Indonesia saja pernah mengalami diskriminasi rasial Masih dirasisme sampai hari ini masih Dimana banyak banget saya naik lift sama teman-teman saya Mereka lihat Papua tuh turun Karena kan yang terdengar adalah halal buruknya Padahal orang tuh tidak tahu betapa toleransinya di Papua tuh besar banget Kami kalau lebaran orang Nasrani bantu untuk jaga kami di lapangan Bantu untuk menyiapkan karpet Ini semua terjadi Pas Natal juga berkebalikan gitu Jadi saya tuh ingin menggaungkan bahwa Papua tuh tidak seburuk yang kalian dengar Tidak seburuk yang kalian tonton Apa yang menurut anda salah persepsi atau salah penilaian masyarakat Indonesia di luar Papua melihat Papua? Karena banyak sekali dari banyak sekali media yang isu-isu politik di Papua Hanya itu aja yang diangkat pak Harusnya kan yang toleransi atau yang saling sayang Paku sayang di Papua ini kita harus diangkat juga Jadi jangan cuma yang saat buruk terjadi diangkat Akhirnya orang tuh takut dengan Papua Sekarang orang bilang begini kita mendingan libur ke luar negeri Papua tuh mahal Pertama ya saya pikir juga Papua udah mahal Terus mereka udah takut dong ke Papua nanti gue diapain nih Karena ini media segitunya gitu loh Segitu besarnya kekuatan media harusnya tuh menggaungkan juga hal yang baik Jangan cuma yang negatif-negatifnya saja Ini salah persepsi itu dari sini Media sangat luar biasa pengaruhnya Dan juga sosial media juga sangat besar pengaruhnya Jadi ini menurut saya perlu untuk ada balancing di situ Bagaimana Anda melihat soal penghormatan hak asensi manusia di Papua? Ini menarik saya mau menyambung ya dari Kak Olfa Persis itu yang terjadi Ada rasisme Dan rasisme itu mewarnai diskriminasi pendagangan hukum Kalau di Jakarta orang demonstrasi ya gak apa-apa gitu kan Paling dibubarkan Kalau di Papua kena makar Bahkan ketua BEM Uncen yang sekarang sudah jadi Yang sudah bebas juga Itu kena tuduhan makar ketika dia aksi untuk rasisme kepada Papua Dan tuduhannya itu cuma Akhirnya putusannya cuma 10 bulan Tuntutannya berapa belas tahun Itu kan ketahuan sesungguhnya dicari-cari ya Itu yang pertama Dan menurut saya tadi yang kita lihat videonya tadi itu Itu kan juga mencerminkan bahwa semua orang Papua di Pukurata Kalau kritis itu pasti karena mau merdeka Bukan karena mengalami ketidakadilan Dan menurut saya Yang bisa dilakukan Pak Jokowi Karena Presiden itu langsung membawahi Kapori Tidak ada kementerian kan diantara Presiden dan Kapori Ya tolong perintahkan Tidak lagi melakukan diskriminasi pendegakan hukum Tidak semata-mata karena Ada yang ingin merdeka Kemudian dipukurata semua merdeka Dan demonstrasi Kemudian langsung dijadikan makar Betul Saya setuju Kita ingin Anda ingin mengatakan bahwa mereka yang kritis pada Papua Bukan berarti Ingin merdeka Ingin merdeka Ingin menyuarakan kemerdekaan tidak semuanya Anda sepatah dengan ini Ibu Frida Bahwa yang kritis Jangan serta-merta Diartikan sebagai suara-suara Ingin merdeka Iya Suara kritis ini juga Tergantung siapa pendengarnya Siapa yang apa Mendengar dan kemudian membangun perspektifnya Karena kalau orang Papua mengkritisi sesuatu Jangan terus kemudian diberikan stigma Bahwa ini lagi mau bicara soal merdeka Ambil contoh ya Ketika orang Papua bilang Seperti tadi Pak Nikodemo jelaskan soal hutan Ketika orang Papua bicara soal Bagaimana pemanfaatan hutan yang bertanggung jawab Oleh pihak lain Investasi misalnya Investor misalnya Itu orang Papua lagi tidak bicara soal Tidak mau menerima pembangunan Tidak Dia lagi bicara soal Hutan itu betapa pentingnya bagi dia Tadi Pak Nikodemo sebut sebagai sebuah identitas Hutan adalah identitas Nah stigma-stigma Seperti kemudian bilang kami Apa nama Rasis seperti tadi Putri Indonesia sampaikan Itu juga memang terasa Betul Ya itu sangat terasa Anak-anak yang keluar pendidikan di luar Papua itu sangat mengalami situasi seperti itu Dan kalau ini tidak diselesaikan ini trauma Trauma yang kemudian menempatkan orang Papua seakan-akan orang asing di negerinya sendiri Bukan hanya di Papua tapi di dalam negara Republik Indonesia Karena apa? Dengan pendangan-pendangan yang stigma seperti begitu Kemudian ada banyak sebenarnya yang kemudian memberikan trauma terhadap generasi muda Papua hari ini Apa misalnya Bu Frida? Misalnya seperti tadi kita bicara soal bintang kejora Coba tanya itu Anak-anak yang pakai simbol-simbol benteng kejora Itu mereka lahir di tahun yang sejarah lalu tidak diselesaikan Karena trauma terhadap stigma Kamu ini anak Papua tidak sama dengan saudara-saudaramu dari sisi ras Dari rambut, dari kulit Dan kamu jadi sangat aneh kalau misalnya menyebut dirimu itu bagian dari kami Negara Republik Indonesia Nah ini bagian-bagian ini itu nyata disikapi kepada anak-anak Papua Entah itu yang ada di sekolah di luar Papua maupun seperti yang dialami oleh Putri Indonesia Tapi ini persoalan rasis ini bergalang terus dan dianggap itu kemudian jadi biasa Itu tidak boleh Itu tidak boleh Dan kalau itu masih terus berlanjut Sebenarnya kita menyangkali sebuah filosofi dasar dari negara ini Binnika Tunggal Ika Papua itu bagian dari kebinnikaan yang sangat luar biasa Alami dan tidak dibuat-buat Tidak bisa terpisahkan dari Indonesia Jadi kita ingin mengatakan begini Bersuara kritis tentang Papua bukan serta-merta ingin merdeka Karena para kritis tentang Papua itu justru ingin Kita tuh ingin didengarkan sebenarnya Jadi menampung pendapat ya Jadi dudukin duduk Menurut saya perlu untuk didudukin dan semuanya berpihak untuk berbicara Dan pemerintah mendengarkan Sebenarnya apa masalahnya sebenarnya maunya bagaimana itu perlu Dulu Presiden Gustur melakukan hal ini kan Jadi menurut saya mungkin perlu untuk dilakukan ini Karena masalah rasisme Mbak Ini kan semuanya jadinya jatuh di bawah situ ya Di hak asasi manusia Saya kalau ketemu orang dan mereka bilang Saya kamu Papua kok cantik Ini tuh menurut saya sangat-sangat diskriminatif Saya dikasih Saya di waktu pas casting film pun saya digituin Mbak Kami carinya Papua yang biasa aja Terus saya bilang Biasa aja Memangnya Papua Harus identif dengan Iya terima kasih Memangnya Papua harus Yang biasa aja Kenapa cuma yang biasa aja terus yang diangkat Kalau menurut Anda Saya ini cantik terima kasih Tapi saya tidak suka Ini kan namanya Pujian tapi juga menyinggung ya Jadi ada stigma bahwa Papua itu maaf Sesuatu yang harus tampil Biasa saja Biasa saja Tidak boleh cantik Terbelakang Betul Itulah yang sebenarnya identik Dan itu yang ingin Anda lawan Itu yang saya lawan Bahwa Papua itu pintar Papua bisa cantik Papua juga bisa kritis Tanpa harus diidentikan dengan ingin merdeka Betul Itu betul sekali 100% Baik Saya Ya Ibu Frida Saya pikir dari YOL BHI mungkin diberi ruang juga untuk bisa menjelaskan kepada kami Soal pelanggaran HAM itu bukan hanya rasis Banyak Banyak Belanggaran HAM masa lalu yang harus diselesaikan Dan sekali lagi saya sangat optimis bahwa Pak Presiden kita Pak Jokowi memiliki kekuatan yang bisa kita pastikan Bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu akan menjadi perhatian beliau Karena itu saya pikir YOL BHI pasti punya catatan soal bagaimana dinamika pelanggaran HAM di Papua itu kemudian sangat mengganggu stabilitas negara Saya pikir Pak Ngabalin juga tahu itu dan Pak Ngabalin selalu juru bicara ataupun dekat dengan istana Pasti bisa menyampaikan itu dengan baik kepada Pak Presiden Sehingga dia kemudian tidak menjadi duri dalam daging selama berpemenahan atau selama negara ini ada Dan persoalan Papua kok tidak bisa selesai-selesai Saya bilang kalau gedung semegah dan semewah Asia Pasir itu bisa dibuat oleh Presiden Maka pasti ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan dasar Dialog itu menjadi solusi Baik Bu Frida izinkan saya bertanya Ijinkan saya bertanya ketika kritis soal penegakan HAM Jangan lagi ada penempatan operasi militer sana Bagaimana kalau Ibu Frida itu dikatakan sebagai Wah ini sebenarnya sesungguhnya sedang memperdengarkan suara-suara separatis Apa yang bisa Anda jawab soal ini? Saya akan sampaikan bahwa saya pegiat hak asasi manusia Saya pegiat masyarakat adat Dan saya menempatkan hak asasi manusia Sebagai salah satu ujung tombak negara ini baik Kalau kita mau negara ini tetap baik Dan Papua menjadi bagian yang integral dengan negara ini Maka persoalan ini harus diselesaikan Dan itu tidak ada hubungannya dengan suara Dengan keinginan untuk merdeka? Keinginan untuk merdeka itu sesuatu yang menurut saya harus dikaji dengan baik Sesuatu yang harus dikaji dengan baik oleh negara ini Tadi saya senang sekali dengan pidato presiden Dipungkus dengan kata NKRI Kita di Papua itu sudah paling akrab NKRI harga mati Papua merdeka harga mati Lalu harga hidupnya di mana Kak Rosi? Yang kita bicara ini soal nilai kemanusiaan Kita tempatkan merdeka di satu sisi Oleh Papua dan NKRI harga mati di satu sisi Kemanusiaan kita taruh di mana ini Kak Rosi? Jadi kita lagi tidak berdebat di soal merdeka atau tidak Kita lagi bicara soal kemanusiaan kita Tadi sekali poin yang Anda berikan malam hari ini Ibu Frida Masing-masing memperjuangkan harga mati Padahal sesungguhnya kita berjuang untuk kehidupan Kami kembali saat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!